Cara berpikir itu selamanya tak terduga-duga seperti sejarah Karena tidak mungkin kita berpikir tanpa proses yang begitu panjang Dan kita tidak pernah ketahui batasnya Entah kapan kita meraciknya Tahu-tahu kita bisa menyimpulkan sesuatu atas dunia tertentu Contoh sederhana misalnya saya sering memandang Mas Ugo Untoro itu berdunia lukis ya Dan juga karya-karyanya mau lukisan mau apanya Instalasi misalnya patung Itu bagi saya adalah suatu dunia yang romantis Jadi bukan mas Ugo-nya saja yang romantis Tapi juga karyanya itu romantis ya Nah sampai saya berpikir begitu ya ceritanya Seperti sejarah tadi tak terduga-duga berliku-liku panjang gitu ya Kalau sejarah itu datar itu namanya lapang sepak bola Ya kalau saya pikir ulang mungkin karena saya pernah melintasi liku-liku jalan romantik Dan bahkan saya juga curiga Jangan-jangan karena ada pengaruh sasra komedi yang pernah saya baca Paling tidak saya baca beberapa naskah William Shakespeare Kan pintu masuknya sendiri itu menurut saya pecahnya telur revolusi Perancis 1789 Namun dari telur ini lahirlah anak ayam yang berciak-ciak di Inggris Anak ayam romantik Ada hubungannya romantik dengan romantis itu barangkali ya Kita lihat saja Karena kadang saya tidak percaya kok bisa Semua dimulai dari pintu tetangga sebelah Karena mereka tetanggaan kan Tapi demi melihat jejaknya pada helm infantri Inggris Itu kan ada bulu-bulu ayam bukan? Nah maka saya tetap yakin ada pengaruh dari Perancis ke Inggris dalam soal ini Sekali lagi jarah tak terduga-duga seperti cara berpikir kita Dan memang dari bulu ayam siapa bilang bulu singa Apalagi itu bulu unicorn Bisa-bisa belenggunya lepas karena tak sudi dicukur atas nama sokan infantri Lihat saja di lambang negara Inggris itu kan binatang yang namanya unicorn itu Kuda bertanduk itu kan dirantai karena berbahaya Salah-salah saya kalau ngomong ngaco soal Inggris ini bisa kena tulah Honiswa guamal yopongs itu kan kalimatnya ya Kalimat Perancis yang sangat klasik tertera di dalam lambang Britania Raya Celakalah saya jika menjelek-jelekan mereka yang amat menjunjung Tuhan dan haknya sendiri Kenapa sih di dalam lambang negara Britania Raya kenapa ada bahasa Perancis? Saya kira itu mungkin merupakan jejak dari revolusi tersebut ya Sekali lagi mungkin, saya tidak bisa jamin Saya hanya bisa pastikan mereka bertetangga dari dulu Dan rumput tetangga selalu tampak lebih hijau Yang sebut jama romantik itu singkat saja Seperti nonton bioskop Satu jam lebih menahan kantu, kencing seperempat putaran pertama Keluar makan popcorn sisa-sisa Sampai di gigi itu rasanya gredak geluduk gitu ya Dan benar tau-tau hujan di luar Lupa deh sama filmnya Karena tak lebih penting dari mengingat payung Aduh kenapa tadi gak bawa payung Beda dengan lihat-lihat lukisan Semenit dua menit saja Nempe diingatan sepanjang hayat dijungjung badan Itu yang terjadi pada saya dan lukisan-lukisan Dan karya-karya seni macam Yang tadi saya bilang Mas Ugauntoro itu Beberapa karyanya diingatan saya Meskipun saya belum pernah ketemu langsung Ya saya ngomong karyanya sosoknya Saya pernah ngobrol pihak chat Saya pernah Bahkan salah satu buku saya juga Kaparnya dibuat oleh Mas Ugauntoro Itu karena Dulu disambungkan oleh Salah satu pelukis di Bandung Rudi Sya Dharma, senior saya, guru saya Beberapa karya yang menancap itu Bahkan hanya melihat beberapa menit lagi Bahkan memproduksi cerita terus-menerus Memproduksi dunia tiada henti Sesuatu gitu Tiada henti Tidak ada happy endingnya Kalau kata orang Bandung Hese ending gitu Meski semua perupa pasti happy Kalau karyanya diborong Diboyong Bukan diborong ya terlalu Apa namanya Sarkas Diboyong orang Yang Orang yang suka Sekian rupiah Enggak itu gak sarkas Memang itu tujuan dari seni Salah satunya Kalau gak menyebar Ya ngapain juga Nanti numpuk di gudang ya Penyeir juga sama loh Happy Jika bukunya dipesan borong Buat Cinderamata Terutama Cinderamata Wisudawan Wisudawati Kalau wisudawannya Ada 1500 Terbayangkan Berapa esemplar terjual Ada 1500 Dibaca atau tidak Gak peduli yang penting Kan untung ya Happy Balik ke Inggris Tahun 1832 itu Sir Walter Scott Meninggal Innalillahi Dan RUU Reformasi Disahkan Inilah momen Untuk masuk pada era Victoria Dan tadi Anak ayam romantik Yang ciak-ciak 1879 itu Oleh revolusi Perancis itu Tiba-tiba Menjelma Si anak ayam Yang sudah intelektual Dari berciak-ciak Menjadi berkotek-kotek Semua ditelurkan Di rumputan Pemikiran Sasra Memasuki isu-isu sosial Agama Intelektualitas itu sendiri Juga ekonomi Karena itulah istilah Viktorianisme Ini mesti dibaca Agak bau-bau sindiran Sehebat apapun Prosa Emily Bronte Di masanya Ya Indonesia Paling tidak juga Mengenai Charles Dickens Misalnya Thomas Hardy Kipling Dan Ye Maksudnya Yeats Nah Silly juga sama Penyair yang Promantik Dan dikutuk Habis Kritikus baru FR Levis Dan kini dibanggabangkan lagi Ya saya baca Terakhir artikel Di Poetry Foundation itu Ada artikel Yang membesar-besarkan lagi Silly Bagi penyair Penyemangat kemanusiaan By the incarnation Of this earth Scared As from An ex-tiguis Heart Ashes And sparks My words Among mankind Wih Betapa cetar Badainya romantik Dan jangan begini-begini Banyak sekali dibikin Oleh para penyair kita Tak laki Tak perempuan Lomba baca puisi Apalagi Puisinya tidak romantik Tidak cetar Tapi dibikin cetar Nah ya Tapi saya bukan Pendukung kritik baru Bukan Bukan Kecuali karena Menangkap kesan Cetar dan badai tadi Tapi ada juga Pendapat romantik itu Muncul pertama kali di Jerman Ya oke Sejarah memang Macem-macem Berbelit-belit Tidak terduga-duga Tadi saya bilang Sebagai bukan orang Inggris Juga bukan orang Jerman Saya tetap pilih Persib Untuk kesebelasan romantis Meskipun pelat Mobil saya B Dan Masa terinah tetap Prancis Hidup Paris Panjapa Yang jelas Saya ingat saya Kita ini di Indonesia Sering sebut-sebut romantik Atau romantis Itu kadang-kadang Bertukar-tukar gitu Itu untuk adegan-adegan Pertemuan cewek cowok Setelah perjalanan Keduanya yang berliku-liku Adegan ini Tak pernah Terjadi di lapang sepak bola Ya Karena terlalu data Dan kotak Sejak dulu Dan malah sebenarnya Biasa muncul dalam Drama komedi Terutama karya-karya Sekispe Yang tadi saya sebut Belum ya Belum saya sebutkan ya As You Like It Misalnya Akhir abad 16 Ada buku juga Karya Petet Mudah mengingat nama Isai Petet itu Karena kita punya aktor Hebat Indonesia Padi di Petet ya dulu Itu buku tahun 1949 Yang menyebut Tradisi romantik Nah Tiknya harus pakai tanah kurung Tradisi romantik Untuk karya-karya Sekispe Sehingga judulnya Buku itu adalah Sekispe And the Romance Tradition Maka romantik Dalam soal ini Memang bukan tentang zaman Tapi Alur cerita Yang jadi stereotip Film bioskop Ya sekarang gitu ya Jadi nopel-nopel Betuan juga Bahkan pula Menurut saya Bumi manusia Pramudia Anantator itu Bukan hanya berliku-liku Antara Minku dan Annelis Melainkan juga bikin Ceng Gen Z Dan Gen Jainuddin MZ Macam senior-senior saya Entah saya Entah generasi mana Saya gak merasa jadi Gen Z Saya juga gak merasa jadi Generasi Jainuddin MZ Tapi saya di tengah-tengah deh gitu ya Intinya sih Matilah heroisme itu Dihapus air mata Ihik-ihik Yang segera Meng-emoti Status-status medsos Dua generasi tersebut Siapa bilang yang suka bikin emot itu adalah Generasi Gen Z Generasi Jainuddin MZ juga suka bikin emot-emot gitu Oke kita kembali ke Shakespeare Romantiknya Shakespeare itu Biasa berakhir dengan latar Go Green Ada hutan dan ada hantu Hutan Arden Misalnya itu Dalam naskah As you like it Dan hutan berhantu ada di A Midsummer Night's Dream Peri-peri yang suka ribut itu Peri kelas hantu bukan? Iya Jadi memang bukan Bukan hantu peri gitu Tapi kan perinya suka ribut Jadi ini peri-peri kelas hantu Nah romantisme itu memang komedi Keadilan dunia bisa diatasi Kekasih sejati bertemu kembali Dan para musuh berjabat tangan Hal-hal yang tak pernah dianggap peram Bagi sesuatu yang penting dalam sastra Sehingga ya tidak digarap juga oleh peram Karena mungkin terlalu irasional Kalau dalam drama-drama ubrug itu dibalik pola Yang memang seperti pola Di William Shakespeare Ada sesuatu yang irasional Kebetulan atau entah menurut saya Komedi kong perempuan-perempuan Lebih unggul itu Tampak pula pada nyai ontosorohnya peram Ya kan? Jadi Saya Saat saya baca bumi manusia Dan menemukan hebatnya nyai Saya tertawa-tawa Jadi ketemu tawa itu Dari sastra komedi Bedanya nyai yang satu ini Dengan tokoh-tokoh Shakespeare Macam Siapa? Goneril Reagan Ada lagi Lady Mahbet Adalah tak pernah mimpi buruk Rasanya Nyai ontosoroh itu tidak pernah mimpi buruk ya Mungkin karena tak ada yang lebih buruk Dari penderitaannya di masa kolonial Dengan suami temperamen macam itu Dan ianya jarang tidur pula Lebih horor suaminya daripada mimpi-mimpi Oke Kalau romantik itu Mengacu pada romantisme Shakespeare Berarti zaman tersebut berlaku sejak Sejak abad ke-16 Untuk Inggris Dan bukan 18 Untuk Dengan sejarah pecahnya revolusi Perancis Jadi Disinilah saya juga tidak bisa pastikan Yang menjadi cikal bakal lahirnya Zaman romantik itu mana? Apa benar revolusi Perancis? Ataukah memang didorong oleh Sisi romantis itu? Karena Sekali lagi saya Dalam pikiran saya Selalu bertukar-tukar Antara romantik sebagai zaman Dan juga romantis sebagai Sebuah pola yang bagaimanapun Pernah menjadi dasar sejarah Terus terang Saya tidak mengerti batas-batas romantik Tidak romantik itu Satu zaman Satu lagi stereotip komedi Dan dalam urusan puisi Lain lagi lah soalnya Sialnya lagi Saya tidak lalu Mengerti soal puisi Selalu mengira setiap puisi itu Malah romantik Itu entah pengaruh filosofi yang mana? Pasti sekurang ajar Socrates Sekurang ajar Socrates Itu berarti saya Saya kurang ajar Jadi Baru belajar sedikit ilmu Socrates Komedi banget Lebih komedi lagi Saya selalu memandang Iklan-iklan perumahan Yang menggunakan kata Home Daripada house Sebagai perumahan romantis Gila kan? Kini kami tinggal Di sebuah perumahan Yang part tetangganya Suka saling ontrog Tapi dulu iklannya Pakai kata home loh Bukan house Karena terlalu percaya Kata Waktu remaja Malah saya lebih komedi Dari semua itu Sering mengira Tepuk tangan pramuka itu romantis Karena untuk digunakan Di sekitar api unggun Dengan kabut Pegunungan sekeliling Lagunya Kemesraan ini Ya suara kuda Juga bagi saya romantis Lebih romantis Dari ciak-ciak Anak ayam Atau auman singa Mas Ugo Untoro itu Makanya saya sebut Pelukis romantis Karena Ia melukis kuda Dan seperti kesatria juga Ia mencintai Dan menunggangi kuda Tapi belakangan saya Malah merasa bego Mengapa harus Membicarakan Suatu romantisme Dari Ugo Jika pikiran saya Malah diatur oleh Ketepok-ketepok Kritik neoklasik Yang percaya Pada ketulusan Intensitas Kesatuan organik Dan keseriusan Yang tinggi Pada diri Seorang seniman Bahwa begini Kuda memang Menubuhi Mas Ugo Dan juga Karya-karya seninya Dan juga saya percaya Terjadi sebaliknya Bahwa Mas Ugo Memandang kuda lahirnya Sebagai cinta Mendalam seninya Cara berpikir itu Kadang-kadang kan Terlalu ruwet gitu Apapun lah itu ya Betapa rumit Merumuskan Mengapa saya Selalu memandang Mas Ugo itu romantis Namun ini Sekali lagi Terlalu neoklasik Dan neoklasik Adalah jalan berliku-liku Lainnya kok Yang Kok ternyata Saya melintasinya juga Tanpa sadar gitu Dari manakah pintu masuknya Jangan-jangan Saya telah Dikacaukan alam waktu Memang sama Night Dream William Shakespeare itu Ya karena Aneh juga lah Ternyata Yunani Jangan-jangan Kritik seni adalah Upaya-upaya Apapun lah itu Untuk tujuan Membela yang ingin dibela Dan atau Membenci yang tidak disuka Jangan-jangan Saya memang suka Belaka terhadap Dunia sasra Dan lukisan Sedemikian rupa Sehingga semua Boleh jadi Saya kriterisasi Demikian rupa Pada zaman Dan setiara tipe Tentu semau saya Fair up Banget Anything goes Jadi Apa ya Romantika hidup itu Dan disebut demikian Karena Memang berliku-liku Komedi Dan bioskop Terima kasih telah menonton